Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Besok pagi saya akan diajak pesiar oleh ibu-ibu Dan ini semuanya sudah disiapkan, snek pokoknya semuanya terjamin Kalau kita pergi, entah itu dari satu kota ke kota lain Untuk rapat, untuk tamasya Itu kalau pergi dengan ibu-ibu atau suster itu pasti senang Semua sudah terjamin Makanan, snek, minuman, semua sudah disiapkan Tidak perlu berhenti di jalan Semuanya lengkap Bahkan saya sudah disiapkan juga makan yang serba buah dan sayur Karena saya diet, maka kemudian sudah dipisah-pisahkan Mana sayur, mana buah, dan mana lauk yang semuanya direbus Tidak boleh digoreng Itu sudah disiapkan semua oleh suster atau oleh ibu-ibu yang mau pergi bareng-bareng Misalnya juga mau siara, mau satu ke kota lain, mau berkunjung ke kota lain Semuanya pokoknya lengkap semuanya Hidup ibu-ibu, hidup suster Tapi kalau dengan romo-romo perginya Tidak ada yang membawa sangu, tidak ada yang membawa snek, tidak ada yang membawa makanan Pokoknya nanti gampang di jalan berhenti kita makan, di jalan berhenti kita ngopi Tetapi kan tidak asik Waktu kita dalam perjalanan, tidak ada snek Waktu kita dalam perjalanan, gimana mau minum? Susah, nanti harus berhenti Harus mencari ini itu, snek, dan seterusnya Maka saudara-saudari yang terkasih Pergi dengan laki-laki atau bapak-bapak atau romo-romo Itu menjadi penderitaan Karena dalam hal makanan tidak disiapkan Tetapi dalam hal logistik Untuk suster, untuk ibu-ibu Semuanya oke Saudara-saudari yang terkasih Injil hari ini juga bicara tentang ibu-ibu Yang menyiapkan segalanya Bagi Yesus dan murid-muridnya Bagi pewartaannya Dalam Injil hari ini diceritakan Yesus mengajarkan kabar kegembiraan Yaitu kerajaan Allah Dari desa ke desa Dengan dua belas muridnya Selalu ditemani dengan dua belas muridnya Dan beberapa wanita Wanita-wanita itu adalah Mereka-mereka yang sudah disembuhkan oleh Yesus Yang sudah percaya akan ajaran Yesus Mereka yang disebut Maria Magdalena Yang pernah disembuhkan dari tujuh setan Mereka yang disebut Johana Istri Kusa Pendahara Herodes Dan Susana Serta masih banyak beberapa wanita lagi Yang mengikuti Yesus Mereka semua melayani Yesus dan para murid Dengan kekayaannya Maka bayangkan saudara-saudari yang terkasih Seperti pengalaman saya tadi Yesus dan dua belas murid Rupanya kalau keliling kemana-mana Sudah siap dengan Segala pelayanan dari ibu-ibu tadi Yang dengan suka hati Membagikan segalanya Dari kekayaannya Menyiapkan segalanya Dari kekayaannya Dan itu semua dipakai oleh mereka Untuk melayani Yesus dan murid-muridnya Saya teringat Santo Ignatius Pendiri Kongregasi Serikat Yesus Ignatius pada masa pertobatan Kemudian menjadi orang kudus Beliau mempertobatkan banyak wanita-wanita Orang-orang kaya Bangsawan-bangsawan Yang tentu saja mempunyai kekayaan Bahkan ada Kaisar yang dipertobatkannya Dari Rusia misalnya Dan kemudian mereka Menjadi pengikut Yesus Dengan perantaraan Santo Ignatius Maka bangsawan-bangsawan tadi Ibu-ibu tadi Sangat dekat dengan Ignatius Ignatius menjadi pemimpin rohaninya Dan ibu-ibu itu Dengan segala kekayaannya Memberikan sumbangan Kepada Ignatius Untuk karya-karya Ignatius Dan pengikut-pengikutnya Entah itu mendirikan Kolese-kolese Untuk anak-anak muda Dengan segala donasinya Entah itu karya-karya sosial Entah itu karya-karya Retret atau pendalaman spiritualitas Untuk umat Dan karya-karya banyak lagi Yang dibutuhkan Di waktu itu Maka saudara-saudari yang terkasih Dengan latihan rohani Ignatius mencoba mengarahkan Segala pengikutnya Untuk merenungkan Asas dan dasar Bahwa manusia Diciptakan Untuk memuji Menghormati Dan mengabdi Allah Tuhan kita Barang lain Semuanya Kekayaan Jabatan Pangkat Diciptakan Untuk manusia Yaitu untuk mengejar Tujuan manusia Diciptakan Memuji Menghormati Mengabdi Tuhan Maka Kita semua Manusia Harus bersikap Lepas Bebas Terhadap Segala kekayaan Kedudukan Segala Yang diciptakan Tuhan Di dunia ini Kalau memang Harus dilepaskan Itu harus dilepaskan Kalau memang Demi kemuliaan Tuhan Kalau harus Dipegang Dipegang Kalau itu Demi kemuliaan Tuhan Maka bagi Wanita-wanita Yang sudah Merenungi Asas dan Dasar hidup ini Dari latihan Rohani Nomor 23 Mereka Kemudian Mempunyai Semangat Lepas Bebas Bahwa Kekayaan Ini Entah itu Dari usaha Mereka Dari usaha Keluarga besar Mereka Sebagai Bangsawan Atau Suami-suami Mereka Sebagai Bangsawan Mereka Kemudian Memberikan Harta Kekayaan Itu Untuk Membantu Karya-karya Ignatius Membantu Karya-karya Pengikut-pengikut Ignatius Yaitu Dengan Mendirikan Kolese-kolese Pendidikan Untuk Kaum Muda Mendirikan Pusat-pusat Spiritualitas Mendirikan Beberapa Karya-karya Yang aktual Pada Jamannya Dan Akhirnya Juga Menerobos Sampai Ke Asia Seperti Santo Franciscus Safirius Semuanya Tentu Disokong Oleh Wanita-wanita Yang sudah Merasakan Lepas Bebas Terhadap Harta Kekayaan Dan Juga Jabatan Pangkatnya Maka Sudara-sudari Yang terkasih Kita bisa Merenungkan Segala Pergulatan Kita Apakah Kita Sudah Merasa Lepas Bebas Menghayati Spiritualitas Asas Dan Dasar Manusia Yang Semuanya Hanya Ditujukan Untuk Memuji Dan Memuliakan Tuhan Dan Di luar Itu Kita Tidak Perlu Mempertimbangkan Lagi Yang Dipertimbangkan Hanya Mana Yang Lebih Memuliakan Nama Tuhan Kalau Kalau Itu Lebih Memuliakan Maka Semuanya Dengan Harga Harta Apapun Akan Diberikan Untuk Mengejar Tujuan Tadi Tentu Saja Demi Kemuliaan Tuhan Bukan Berarti Pujian Kita Karya Kita Amal Kita Semakin Menambah Kemuliaan Tuhan Karena Tuhan Dari Sononya Sudah Mulia Sudah Maha Kudus Tetapi Kita Akan Mendapatkan Keberuntungan Ketika Kita Bisa Memuliakan Tuhan Di dalam Hidup Kita Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahman Iman Iman Maha Kudus Iman Tuhan